Viral di media sosial aksi Oknum Polantas yang meminta Sekarung Bawang sebagai ganti sanksi penilangan terhadap pengendara. Peristiwa itu terjadi di Jalan Perimeter 2, kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin 1 November 2021. Awalnya, Aibda PDH berpatroli menggunakan sepeda motor di Jalan Perimeter 2, kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Saat melakukan patroli, PDH menindak truk dari Sumatera untuk ditanyai kelengkapan surat-surat kendaraan. PDH lantas menyetop truk itu hingga menilangnya. Karena melanggar, PDH menyuruh sopir agar balik arah. Di momen itulah terjadi pelanggaran SOP seperti yang terekam dalam video viral. Dalam aksinya itu, Aibda PDH menolak uang damai sebesar 100 ribu rupiah yang ditawarkan oleh sopir truk pengangkut bawang. Sebagai gantinya, ia meminta jatah sekarung bawang yang diangkut sang sopir. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus mengatakan, Aibda PDH merupakan anggota lantas Polres Bandara Soekarno-Hatta. Aksi Aibda PDH yang meminta sekarung bawang itu berujung pada pemeriksaan oleh Propan Polda Metro Jaya. Yusri mengatakan, Aibda PDH dipastikan diproses secara kode etik. Saat ini Aibda PDH dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya. Mutasi itu sebagai hukuman yang harus ia terima karena tindakannya mencoreng korps Bayangkara. Selain ditarik dari satuan lalu lintas Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Aibda PDH juga ditahan. Penahanan juga dilakukan selama pemeriksaan yang bersangkutan. Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Samboda Purnomo Yogo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia meminta maaf atas sikap anggotanya yang merugikan masyarakat dan berjanji akan menindak setiap oknum yang masih membandel. Atas aksi anak buahnya itu, ia meminta agar masyarakat tak ragu untuk melaporkan bila masih menemui oknum polantas yang tak baik. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.